Peserta seleksi calon aparatur sipil negara di kota Waringin Timur wajib menjalani uji usaf COVID-19 antigen saat akan menjalani tes. Mereka yang dinyatakan positif COVID-19 tetap bisa mengikuti tes di ruangan khusus dengan pengawasan tenaga kesehatan. Sebanyak 2.792 pelamar calon aparatur sipil negara di kota Waringin Timur dinyatakan lolos seleksi berkas dan berhak mengikuti tes berikutnya. Mengingat seleksi dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, maka protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat khususnya saat pelaksanaan tes. Berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara, para peserta tes diwajibkan menjalani tes uji usaf PCR atau antigen. Rabu siang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Waringin Timur Alang Arianto mengatakan, peserta yang dinyatakan positif COVID-19 tetap difasilitasi untuk mengikuti tes. Mereka menjalani tes di ruang khusus yang telah disediakan dengan pengawasan dari tenaga kesehatan. Peserta COVID-19 tetap kita fasilitasi dan surat terbaru dari Kepala BKN Pusat, artinya nanti saat pelaksanaan itu tetap menggunakan PCR atau antigen. Nanti kita kelompokkan mereka yang di khusus itu, nanti di ruang terbuka itu. Nakes akan mendampingi di sana. Jadi sama dengan tahun-tahun lalu kan, nakesnya tetap siap stand-by di sana. Tes akan dilaksanakan selama 8 hari dengan 4 sesi perharinya, namun belum diketahui kapan tes akan dilaksanakan, karena masih menunggu jadwal dari panitia seleksi. Untuk penerimaan calon aparatur sipil negara tahun ini, Kota Waringin Timur mendapat formasi calon pegawai negeri sipil sebanyak 184 tenaga teknis dan 140 tenaga kesehatan. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur.